halo 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 balik lagi di episode final minggu ketiga bannernya gel ur di minggu kali ini si Sonic tetap enggak ada ya si Sonic tetap enggak ada terus minggu kedua kemarin kan pada pakai melza tuh ternyata melza out para top ranker memutuskan untuk mengeluarkan melza karena tidak efisien sih ya baik lagi seperti yang ngobilang revivalnya lambat belum lagi bisa di tackle forcefield tatsu ini lebih ke situasional sih ya karena banyak top ranker yang memilih pakai tatsu kembali ya berlagi karena mereka semua para Emperor di tempat mereka masing-masing jadi pede dengan speed mereka masing-masing alhasil tatsu jadi terlihat wow sekali di mata mereka soalnya di region mereka masing-masing tatsunya tuh maksimal gitu tatsu memang kurangnya di speed sih Nah untuk para Emperor Emperor di tiap negaranya masing-masing tentunya mereka pede dengan speed mereka masing-masing itu sih alasannya alasan kedua ini lebih ke situasional kalau misalnya para top ranker ini memutuskan keluarin tatsu sekalipun gua tetep pribadi menganggap melza juga kurang efisien menurut gua ya tapi tentunya bagus high tier lah ya high tier tapi bukan top tier unit di Meta kali ini tapi sebelum ke ingin kita akan shout out dulu yang support lebih sewer ya dan juga reminder kalau kita lagi ada sayembara kupon ya sayembara kupon bagi yang mau ikut videonya ada di deskripsi link videonya deskripsi sekarang kita ke tak perlu disebut Wah mantap sekali ID nya tak perlu kalau disebutnya Pak setelah aneh tim-itung kasar kok ngap ya full-shape DC King plus TTM bannernya berdekatan ada saran Pak untuk planning lancar PVE OPM Muntun Muntun kayaknya sudah keluar ya si MB ya kayaknya sudah keluar DMB MB sih yang buat PVE kalau mau di compare sama car-car sekarang kayak SWR dan lain-lain tentunya MB kalah tentunya MB kalah tapi di sisi lain benefitnya ngambil MB itu MB UR bisa unlock extra start tapi harus dicatat lebih pentingan King UR daripada MB UR ya tetap lebih prioritaskan King UR daripada MB UR cuman kalau ente berencana ambil King terus habis itu ambil MB UR nanti ke depannya plannya seperti itu ambil MB sekarang bisa dipakai buat PVE atau kalau nggak suka MB juga bisa Atomic ya sama SSR plusnya dengan UR versionnya itu baiknya salah satu jadi putuskan dari sekarang si MB butuh keepsake untuk bisa dipakai di PVE sedangkan si Atomic butuh A2 nya tentunya full set lebih baik tentunya kalau tetap nggak suka salah satu dari dua orang ini dan mau berencana skip TTM ya berarti pilihan terakhirnya si Aloy dan kalau Aloy juga di skip Wah kayaknya gua nggak rekomen ya soalnya kelamaan nanti keburu ini keburu Amsyong nanti progress PVE ini sih opsinya kalau dari gua kalau antara deep seeking pindah TTM sih gua milih deep seeking ya walaupun gimana pun nantinya ada MK dan lain-lain tentunya pve itu penting soalnya banyak material disitu Terima kasih tidak perlu disebut dukungan ekstranya berikutnya ini dari fanlin Bang light up ada Aloy A2 keepsake deep seeking keepsake boros UR keepsake we borosnya keepsake nih G4 UR keepsake wah ada pentel orek untuk cara selanjutnya mending ambil apa Bang posisi BT 200 kalau BT 200 kayaknya oke nih ngambil sigil dan si King King sih King habis itu gil untuk MB gimana Bang wah kalau kayaknya skip aja udah telat karena NT juga udah ragu kan tidak ngambil kan skip aja si MB telat di comeback pun skip jadi fokuskan ambil King habis itu ambil si Gail si Kingnya berkeepsake atau tidak itu tergantung dari hasil tes kita nanti Apakah bersek si King itu bisa nimpah bersek aduanya si Aloy atau tidak kalau bisa gas keepsake nya kalau enggak tergantung BS ada ekstra atau enggak soalnya enggak pun masih worth it kok sebenarnya tapi kan tidak kepake secara sepenuhnya seharian tidak efisien tidak overall tidak keseluruhan kepake efeknya kita tunggu hasil tesnya ya langsung saja kita ke ingin Oke sekarang kita di ingin kita coba lihat apakah Hai seasonik masih ada atau sudah fix keganti soalnya ini kan dan EBZ ya EBZ tentunya top ranker semua dan yang gua mau cari tahu juga Melza sih Melza masih atau enggak nih Hai weh tidak ada ya guys tidak ada kenapa Bang tidak ada ya balik lagi pertama revivalnya terlalu lambat Hai kedua si Gailnya sendiri Immun Stone berarti minimal ada satu cara yang jalan itu penting banget sih jadi kayaknya tetep rugi pakai Melza ya menurut gua UPM nah kan dia juga enggak pakai Melza nih yang disini Oh iya udah enggak ada pakai Melza ya yang di kalahkan runner-up waduh push-up dia coy tidak ada Melza juga dan spitsernya si Gail belum ada yang double spitser ya belum ada yang double spitser disini terlihat pemilik server gua dimana dia kalahnya disini coy dia pakai Oh pakai masih pakai Melza Bapak ini lihat Hai BP nya 235 karena Melza tadi sih kayaknya menurut gua ya tapi yang pemenang tadi tetap enggak pakai PM juga maksud gua lebih ke Melzanya itu sendiri itu kayak kurang optimal tidak kepake semua utility-nya tentunya bagus sekali Melza tentunya bagus sekali ya cuman ya ini kan top ranker battle jadi kalau bisa se-efisien mungkin kita langsung gas ke pertandingannya eh Oh si MB dikasih evasion terus kingnya dikasih non-crit damage free dari si suiryu nah kayak begini contohnya nih tuh MB kan ke stun tuh cuman kan tetep jalan karena ada King dikasih ada King di situ cuy udah lem banget di mesin ya baru ngambilnya kanan nih soalnya mau langsung habis ini masih gila Hai masternya masih ini kayaknya Oh mantap ya cuman 51 juta kebat soalnya terlalu gigi masternya Hai coba kalau itu Melza tuh model kayak begini larutah katakanlah ini saya kiri nggak pakai tatsu-nya ngap juga nih satu berbedih berbedih berbeda udah dominating coy Tuh, yang dihidupin sama si ini juga ujung-ujungnya juga jalan juga Yang dihidupin sama si PM 20, 20 berapa bintang? But, harusnya tinggal 3 bintangnya, men Lihat nggak? Sadis, but Perkara-kala speednya Hmm, kan si MD ke stun masih jalan, ya? 20 20 HP sih hilang semua, men Gokil Sadis ya Nah, ini cruel ini, habis selesai stun soalnya Habis selesai Oh, habis jatahnya Oh, ini mah tinggal menunggu ini doang ini Digubukin masih-masih Coba kita langsung end ya Seserem itu emang si MB kalau nggak dikasih evasion team kita Langsung end Sudah dapet nih Tidaknya bisa goyang tadi, kata gua Padahal sudah kalah mutlak, tapi masih bisa goyang Karena itu tadi Karena si PM nggak perlu ultinya Coba kita lihatnya gini Oh, ini sama-sama Ini PM juga, ya? Nah, balik lagi tadi Tatsu harus menang speed, ya? Tatsu harus menang speed Lihat tadi bedanya yang pemilik Tatsu Yang kalah speed dengan pemilik Tatsu yang menang speed Jauh! Soalnya Tatsu nggak ada pertahanan sama sekali dia Kecuali dia ulti Kalau si Tatsu-nya ulti Akan ngisi special guard Seperti itu Pake mode culik ternyata Taktik sebelah kanan ini sebenarnya Kayaknya tetep enakan boros sih Gua lebih setuju boros sama MB di Satu jalur sama si King Terus karena si Gale lebih lunak daripada MB Beneran yang champion sih Posisi gua lebih setuju yang champion tadi Jadi MB-nya depan Gale-nya di belakang MB Paling the best emang MB sih Target untuk dikasih evasion-nya si Gale Si MB kan kata kutip wajib satu raw sama King ya Si MB Tapi speedster kalau satu raw sama King rugi Tidak efisien Nah, pas si Gale ini Gale-nya di belakang Tidak satu raw sama si King Tapi masih ngasih buff buat si MB kalian Gokil lah Mantap 12 Uh, 1 M Wow, bahkan sesama MB ya Sadis Uh, sedep Um, bahkan sesama MB Um, bahkan sesama MB Wuhh, random Siiiiini Siisama G4 kalau random ke belakang Swek juga Wuhh, sedap ini Sayang nggak ada damage ya si King UR ini Wedeh, mantep kan BM ini bos Wuduh Wuhh, 800 men Wuhh, tetap Ngeri ya damage Shigelnya Ngeri loh Beuhh, akhirnya tembusnya Gokil Hmm, ditempeleng dah nih Hmm, lagi God Mode Gak kebuka loh Gak kebuka loh God Mode nya Berarti si Boros nya tidak B5 Coba kita lihat Atau udah kebuka Jadi gak bisa kebuka sekali lagi Kan gak ada lagi Gak tau cuma sekali kan Hmm, gurih coy Tapi seru lah ini ya Seru Soalnya saling kepake juga Ininya Hmm, revival nya Tidak 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 Gokil loh Walau Tidak jomplang jauh Dengan Sonic Tapi khusus Untuk top ranker Mau gak mau harus ganti ya Soalnya Kalo gak ada guild Akan kerepotan Nyetap nya Akan kerepotan Plus emang guild Lebih bagus Daripada Sonic Ya silahkan Kalo tidak setuju Ya gapapa Dan Walau gue berkata Si guild Lebih bagus dari Sonic Gue pribadi Menyarankan untuk Skip guild Buat pemilik Sonic Jikalau kalian High ranker Atau malah Mid kebawah Mid kebawah itu Dalam artian main santai gitu Kayak Top 50 Top 20 lah Top 20 Bahkan Sampai Belasan ke 10 Itu Kayaknya masih Cincai Masih oke sih Diskip guild Buat yang udah punya Sonic Soalnya gak sih jomplang gitu ya Mirip-mirip skenario nya Kayak Skenario Zombieman ke Sonic Kan kemarin kalian yang udah punya zombieman Itu Kalo memang berat Ya gapapa skip Sonic Kan kayak gitu kan Karena masih jalan Tapi bang Gak bisa cut energi Si Gail juga gak bisa cut energi Walau overall Gail lebih tinggi Daripada Sonic Gue itu setuju Gue pribadi setuju Dengan statement Seperti itu Tapi Utility lainnya Sonic masih jalan Spitzernya Encourage nya Ya kan Sama Evasion nya Nah Evasion nya juga bisa di debatable Walau 45% Tapi kan 2 orang Di A2 nya Sedangkan Gail hanya 1 orang Tapi 60% Ya bisa Didebatin lah ya Intinya Gue Saranin Skip aja sih Gail Bagi pemilik Sonic Kalo yang Zombieman gimana bang ya Balik lagi Mirip seperti video gue tadi Liat dulu UR setelah Gail gimana Kalo UR setelah Gail itu Santai Atau Tinggi lah Tapi gak sampai OP Ya silahkan kalo mau ganti Gail Karena udah layak lah ya Loncatannya udah 2 tuh Zombieman kan harusnya ke Sonic Terus ke Gail Sudah 2 tier tuh naik Jadi oke lah ya Tapi kalo ternyata OP Charge setelah Gail Atau banner kedua setelah Gail Dan berat di PT Ya kayaknya masih gak apa-apa Zombieman Skip si Gail juga sekalipun Soalnya Zombieman gak mati kok Masih jalan lah Masih cinca ya Kalo ada yang mau tanyaan lebih lanjut silahkan Kalo ada masalah munggu Dan kalo kalian suka video seperti ini Like langsung Ya kalian pikir gue pantas tuh gitu Adios